Halo guys, selamat datang kembali di channel Revsuto Mix Random. Kali ini kita akan membahas drama serial Cina yang berjudul The Slut of the Ming Dynasty yang dibintangi oleh Darren Chen, Fu Mengpo, dan Liu Yao Yuan. Drama ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama ditulis oleh Meng Kishi. Jangan lupa guys untuk subscribe channel ini dan like videonya untuk kemajuan channel Revsuto Mix Random dan taruh komentar kamu mengenai drama yang dibahas di video ini. Sebelumnya, Darren Chen atau yang dikenal dengan nama Guan Hong membintangi drama bersama dengan Thomas Tong, Vivian Sung, dan Kelsey Liu di serial drama Proud of Love Season 1 tahun 2016 dan Proud of Love Season 2 tahun 2017 sebagai Lin Yu Tang. bersama dengan Shen Yu, Dylan Wong, Cesar Wu, dan Kenner Leong di serial drama Metal Garden tahun 2018 sebagai Hua Zhele. Dan drama barunya bersama dengan Sabrina Chen di serial drama baru My Unicorn Girl tahun 2020 sebagai Wen Bing. Bersama dengan Zhang Yisang, Faye, dan Yang Zhe di serial drama Yu Zhaolin tahun 2020 sebagai Zhang Hong. sedangkan Fu Mengbo membintangi drama diantaranya adalah menjadi cameo di drama The Petisserie With No Name tahun 2013 sebagai Foodblogger, menjadi cameo di drama Kiss Me Mom tahun 2013 sebagai Hansen, bersama dengan Maggie Wu di serial drama Ba Ji Sao Nyan tahun 2015 sebagai Hu Kai Hwan. menjadi cameo di drama Love Lies tahun 2018 sebagai Shao Nyan bersama dengan Rema, Andy Yang, Ren Yeoming, Wang Chang Chan, Wang Zheuer, Wu Bo, dan Jet Cheng di serial drama My Maugly Boy tahun 2019 sebagai Lu Zhe Yue. menjadi cameo di drama baru Roll to Rebirth tahun 2020 sebagai Qi Yue. dan Liu Yoyuan sebelumnya menjadi cameo di serial drama The New Dragon Get In tahun 2019 sebagai Ying Guangzhen. The Slut of the Ming Dynasty Cerita bersetting pada tahun ke-14 masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua. Menceritakan tentang pejabat tingkat 6 resmi Tang Fan yang diperankan oleh Darren Chen, dia suka menulis novel erotis untuk mencari uang tambahan, tapi dia jujur dengan tugasnya sebagai pelayan publik. Dan dia sangat akli dan rakus mengenai makanan. Dia juga mempunyai kecederasan yang tinggi guys. Suatu hari saat Tang Fan sedang makan daging yang sudah dipersiapkan selama 6 jam di rumah makan Guanglin, tiba-tiba seniornya Tang Fan yang bernama Pan Bin, seorang Hakim Perfektur Suntian yang diperankan oleh Cao Yang meminta bantuan karena ada kasus yang harus diselesaikan di distrik Suntian. Tiga kasus sepele tapi datang secara bersamaan guys. Tang Fan meminta ketiga kasus itu dibacakan bersamaan. Sambil menyantap makanannya, Tang Fan langsung bisa menemukan akar permasalahannya, langsung menemukan pelakunya dan menyelesaikan kasus-kasus itu secara bersamaan. Di tempat lain, Suizou yang diperankan oleh Fu Mengbo sedang menyelidiki kasus pembunuhan jenderal yang ada di perbatasan. Pembunuhnya sudah bertahun melarikan diri. Akhirnya diketahui bernama Jia Kui, mantan tentara Bai Yu yang diperankan oleh Steve Yeo. Karena bertahun lamanya tidak diketahui keberadaannya, Jia Kui sudah berkeluarga guys. Jia Kui menyerah dengan syarat keluarganya tidak dilibatkan dan Suizou menjamin keluarga Jia Kui tidak akan dilibatkan. Suizou adalah Inspektur Kantor Intelijen Timur dengan 50 tentara di bawah komandonya. Dia sering dikirim ke misi rahasia dan sepenuhnya dapat dipercaya. Suatu hari, Tang Fang bertengkar dengan Zheng Cheng yang diperankan oleh Luo Mo Yang, putra sulung bangsawan Hao An. Karena Zheng Cheng dan pelayannya menggoda seorang wanita. Bersama dengan itu di kerajaan terjadi keributan karena Han Zou menghilang. Han Zou adalah teman belajar putra makota. Di malam hari, Tang Fang, seperti biasa didampingi oleh Dong Er pelayannya yang diperankan oleh He Wang Yang Tian Tian, membuat novel di kediamannya. Di malam itu juga seorang petugas datang dan meminta Tang Fang untuk ke Huanyi, rumah bordil. Karena Zheng Cheng, putra sulung bangsawan Hao An meninggal di sana. Di tempat itu, Tang Fan bertemu dengan Pei Huai yang diperankan oleh Mao Yi, seorang tabib akhli. Zheng Cheng, putra sulung bangsawan Hao An meninggal di dalam kamar. Tapi di kamar itu juga ada seorang anak kecil berpenampilan wanita digantung di sana. Sangat misterius guys. Tang Fan menanyai pelayannya Zheng Cheng, lalu menanyakan obat yang ditemukan di TKP. Ternyata, itu adalah obat kuat yang direkomendasikan oleh Feng Ying Xi yang diperankan oleh Cheng Meng Yao. Obat itu diperoleh dari toko obat Huichun. Tiba-tiba, di tengah penyelidikan, mendadak keluarga bangsawan Hao An membawa pulang mayat Zheng Cheng. Seketika itu juga penyelidikan berakhir. Putra kedua bangsawan Hao An yang bernama Zheng Ying yang diperankan oleh Zhang Zhongxing, ingin kematian Zheng Cheng dianggap karena penyakit, dan ingin menutup kasus ini. Hal ini membuat Tang Fan semakin curiga. Di kerajaan, kasus menghilangnya Han Zhao yang diperankan oleh Xi Di Wen, teman belajar putra mahkota dan kematian putra sulung bangsawan Hao An, membuat dua intelijen timur dan barat memperabutkan kasusnya. Akhirnya Kaiser membagi tugas untuk kantor intelijen timur memanggil Sui Zhao yang sedang menyelidiki kasus lain, dipanggil kembali untuk menyelidiki kasus hilangnya Han Zhao. Dan kantor intelijen barat yang diketuai oleh Kasim Wang Zi yang diperankan oleh Liu Zhao Yuan, menyelidiki kasus kematian Zheng Cheng putra sulung bangsawan Hao An. Tapi Pei Huai dan Tang Fan memeriksa kembali kondisi mayat seorang yang berpenampilan seperti wanita yang ditemukan tergantung di dekat mayat Zheng Cheng. Setelah diselidiki, Tang Fan baru mengetahui kalau mayat itu adalah seorang anak lelaki. Ternyata menurut Pei Huai, sebelum digantung anak lelaki itu sudah diracemi dulu guys. Sui Zhao yang menyelidiki hilangnya Han Zhao membawanya bertemu dengan Tang Fan dan Pan Bin. Karena menurut informasi, kereta kuda yang dinaiki Han Zhao dan pelayannya mengambil jalan lain karena terhadang kerumunan orang yang waktu itu melihat pertengkaran Tang Fan dan Zheng Cheng. Mereka bertemu di rumah makan. Sui Zhao, Tang Fan, Pan Bin dan satu lagi muncul, Wang Zhao juga berada di tempat itu. Sui Zhao langsung membawa Tang Fan untuk ditanyai. Sui Zhao menjelaskan kalau bukan dia yang membawanya, maka si Wang Zhao yang akan membawa Tang Fan. Sui Zhao memberikan informasi ciri-ciri Han Zhao pada Tang Fan. Mengejutkan guys, ternyata Han Zhao adalah anak lelaki berpenampilan wanita yang ditemukan tergantung di sebelah mayat Zheng Cheng. Sui Zhao dan Tang Fan pergi ke tempat di mana Tang Fan dan Zheng Cheng bertengkar, sekaligus menyelidiki kereta kudanya Han Zhao. Ternyata, Wang Zi berada di sana. Akhirnya, Sui Zhao dari Intelijen Timur dan Wang Zi dari Intelijen Barat bekerjasama dengan Tang Fan saling membantu menyelidiki kasus ini. Wang Zi menyelidiki menemukan racun bubuk tanca di kasus Han Zhao. Sui Zhao menjelaskan racun bubuk tanca adalah racun rahasia yang dibuat oleh Kantor Intelijen Timur, tanpa warna dan tanpa aroma. Orang yang menaruh racun dapat mengetahui kapan kematian korban yang diracuni. Sui Zhao dan Tang Fan berasumsi bahwa Han Zhao sudah diracuni di kerajaan. Hal ini membuat Tang Fan berkesimpulan, kedua kasus ini tidak berhubungan, tapi hanya terjadi dalam waktu yang bersamaan. Sui Zhao dari Intelijen Timur dan Tang Fan menyelidiki kasus pembunuhan putra sulung bangsawan Hao An. Mereka menemukan Lin Chai Dong yang diperankan oleh Gong Si Hee, dan Feng Hing Xi yang diperankan oleh Chen Meng Yao. Mereka tertangkap oleh Sui Zhao dan Tang Fan. Tapi, Lin Chai Dong pada saat penangkapan dibunuh oleh seseorang. Kemudian Feng Hing Xi menjelaskan hubungannya dengan Lin Chai Dong. Kemudian Bundiri. Memang Lin Chai Dong dan Feng Hing Xi hanya diperalat saja. Akhirnya, dalam pembunuhan putra sulung bangsawan Hao An sudah diketahui oleh Tang Fan dan Sui Zhao. Kalau kasus yang membuat kematian Han Zhao masih rumit untuk diselidiki. Karena ini melibatkan kantor investigasi timur dan kerajaan. Kasus ini tergantung oleh Kasim Wang Zi mau membantu atau tidak. Setelah bekerja sama untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan putra bangsawan Hao An, Tang Fan dan Sui Zhao mendapatkan ketenaran yang meluas. Dan akhirnya mereka bersahabat. Meskipun reputasinya sudah terkenal, Tang Fan tetap jujur dalam tugasnya sebagai pelayan publik. Dan dia hanya menyewa rumah yang sederhana. Beberapa kasus seperti pembunuhan dan orang hilang diselesaikan dengan cepat oleh Tang Fan dan Sui Zhao. Membuat mereka semakin terkenal. Drama yang diproduseri oleh Jackie Chan ini sudah tayang di I.QI tanggal 1 April 2020 guys. Ceritanya menarik, detektif, investigasi, misteri dibalut dengan komedi, dan cocok untuk kamu yang lagi di rumah aja. Darren Chen sebagai Tang Fan, seorang hakim junior prefektur kelas 6 dari Sun Tian. Dia seorang yang jujur, bijaksana, dan juga puitis. Dia terkenal dengan kecerdasannya yang cepat, dan dengan singkat bisa mengetahui pelakunya lewat deduksinya yang brilliant. Kelemahannya adalah dia tidak bisa berkelahi dan dia seorang penggila makanan. Kalau makanannya sedikit atau direbut orang lain, dia akan protes habis-habisan. Dan hanya dengan memberinya makanan, maka Tang Fan bersedia membantu. Lucu sekali guys. Fu Meng Bai sebagai Sui Zhao. Seorang inspektur kantor intelijen timur. Dia seorang yang tampak dingin. Tapi setelah mengenalnya, ternyata dia ramah guys. Dia seorang penjuang dan dapat dipercaya. Serta memiliki keterampilan seni bela diri yang luar biasa. Liu Zhao Zhan sebagai Wang Zi. Seorang komandan kantor intelijen barat. Dia juga seorang kasim. Dan setahu saya tentang sejarah Cina, sebagian besar kasim dipekerjakan sebagai petugas kerajaan. Dalam menyelidiki kasus, metode Wang Zi dirasa sangat kejam. Wang Zi juga memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan kasusnya. Dia sangat setia dan juga menjadi kepercayaan permaisuri Wan Zhen Er. Dan juga menghormati Kaisar. Dia akan membunuh siapa saja yang mengancam mereka. Tetapi dia juga suka bermain-main dengan para menteri. Dan terkadang kita akan dibuat bertanya-tanya tentang keyakinan Wang Zi. Dimana sebenarnya dia berpihak. Karakter ini misterius dan juga sebagai pemain penting dalam drama ini. Drama ini juga dibintangi oleh Alisa Chia sebagai Wan Zhe Er atau Wan Guifei permaisuri favorit. Cai Heng sebagai Kaisar. Fang Xiaoli sebagai Janda Kaisar Zhu. Liu Si Jie sebagai Zhu Yotang, putra mahkota. Yang Kai Ru sebagai Virtus Kuan Surji, ibu dari putra mahkota. Henan sebagai Duo Erla, seorang gadis kirat yang memiliki masalah dengan Tang Fan. Huang Yang Tian Tian sebagai Dong Er, pelayannya Tang Fan. Dong Er memiliki ingatan yang sangat kuat. Dan dia bisa mengingat secara detail suatu kejadian. Mau Yi sebagai Pei Huai, seorang tabib yang hebat. Lamu Yang Zi sebagai Dong Gu, pemilik dan koki restoran Dong Ji. Cao Yang sebagai Pan Bin, hakim prefektur Suntian, seniornya Tang Fan. Zhang Zilong sebagai Wu Yun Bu lagi, anak buahnya Duo Erla. Kyung Kyung sebagai Hui Ling, anak buah Suizo. Steve Yu sebagai Jia Kui, mantan tentara Bai Hu yang ditangkap oleh Suizo. Chen Wei Hu sebagai Wan Tong, kepala penjaga Jin Yue. Yu Ming Swan sebagai Ding Rong, anak buah Wang Zi. Bulg Hugo Return. Terima kasih telah menonton!